Kita lanjut pembicaraan untuk episode ketiga yang terakhir Kita lanjut Pak Wawan Untuk bisnis tentang generasi muda Yang kembali kepada seni budaya Yang sampai saat ini saya juga merasa prihatin ya Saya sebagai seorang seniman Ya walaupun saya tinggal di Kupang Tetapi saya tetap memperhatikan kebudayaan seni budaya di Kedamati Dari waktu ke waktu Tadi kembali kepada musik band itu kan seharap menanya kan murah Pak Iya murah dan kalau sekarang ikuti jaman memang lagu itu banyak sekali Artinya anak-anak muda kalau namanya band itu pasti tetap Kalau ini jalan gampang, saya lupa keselesaan, tembak-tenangan Sampai pernah melontaran itu itu ada adik-adik? Iya Terus Nah keselesaiannya cuma itu aja kan Kalau bisa ada latihan, mau apal-apal ya Padahal ada namanya person-person Macam Sokma, anak-anak Mas Dawan dan mungkin yang lainnya itu Bisa memainkan sebuah alat musik itu Itu sebenarnya kan sangat kembali kepada pribadi masing-masing menurut saya Apakah mau atau tidak masalahnya Sehingga bisa-masing itu bisa ini Kenapa ini gimana Pak? Kenapa kok anak-anak ini susah sekali tuh diajak yang Kalau sama ini, HP tadi Sekarang dilihat aja, nongkrong-nongkrong ke buka HP sendiri-sendiri Itu untuk mengatasinya bagaimana Pak Luradu? Semanganya itu Jadi pusing juga ya? Iya Tapi maksudnya pernah diadakan rapat khusus tentang seni budaya ya Pak Luradu? Mungkin pernah diadakan rapat khusus dengan perangkat desa, dengan BPD Membicarakan khusus tentang kesenian dan budaya Itu waktu itu, ya cuma kalau mau bersih desa itu Oh iya Ya ini kebetulan Pak Luradu menangkut masalah bersih desa itu Pak Setiap tahun itu memang Saya kemarin wawantara dengan Mas Tentuk itu Tentang makna dari bersih desa itu memang dilaksakannya sampai sekarang Pak Ya sampai sekarang itu ada pandemi kita Masih juga Oh iya Kalau nggak ada pandemi, tiap tahun Tiap tahun ada ya Iya Itu dananya dari mana Pak Luradu? Dari warga Oh dari warga? Iya Oh bukan dari adit itu Dari sedikit ya Tapi tetapi Kita kemarin cuma nyupot Terus kita minta-minta nanti Terus digenapi sama warga? Minta dari Bupati Oh makanya Pak Bupati waktu itu hadir suatu Ya Bupati juga bersenangat itu ya Bupati juga bersenangat itu ya Bupati dalam ke waku Oh sudah di plot-plot gitu Nanti konsumsi ada apa Memang rata-rata kalau nggak salah Kemarin saya antara dengan Mas Tentuk itu Sama Mas Sabin itu Kurang lebih ya Kurang lebih sekitar empat puluhan bisa Satu kali Kalau pemenpaasan itu sudah untuk biaya Untar nanggara biaya secara kesyukuran tentang bersih desa Makna dari pada bersih desa itu apa tuanya Pak? Itu rasa syukur Oh rasa syukur panen atau apa? Syukur panen Masih bisa Biar rezeki namun itu Bukan nanyain petani Untuk berikutnya Pak Luras Ini kita bicara-bicara pas lagi Tentang Karakter ya Karakter ya Karakter ya Karakter ya Yang tadi Sudah sundung dari awal Untuk yang periode berikutnya itu Apakah panjang dengan Non-CU Panjang mau madu lagi Pak Untuk periode ketiga Masih mungkin Masih mungkin Maksudnya Kepala desa itu bisa Menkalungkan tiga kali Bisa tiga kali Kalau dari Dalam Atau dalam aturan KPU Namah Gaya kurangnya di Banggang desa ini Desa sampai tiga kali Iya Tapi saya Saya juga enggak Saya tergantung warga Kalau memang warga mengendaki Berarti Pak Luras Ya Kalau masih mengendaki Ya udah Ya memang saya ngomonglah Dengan teman-teman senior terutama Tentang Tentang Suksesi generasi penerus Setelah Pak Wami Kera-kera Sapa Jadi agak ramai juga Nah Menurut Pandangan-pandangan Secara ini ya Mungkin bisa Kira-kira Sapa itu kan Belum-belum Belum tahu ya Belum terdeteksi Iya Dan Nah ini Kalau Kalau Nanti saya Harus Kira-kira Yang Yang Kira-kira Yang Kira-kira Terima Tentang Oh berarti Akan Patoka itu Memanggap Aspirasi dari bawah Dibaruh kemungkinan ya Pak ini mungkin saja faktor-faktor biaya barangkali menjadi salah satu pertimbangan mempokok ketika seseorang mencalonkan diri sebagai Kepala Tisah itu menurut saya memang biayanya cukup besar Pak ya jadi memang hitung-hitung juga kalau ini kan sepertinya dalam tanah gue main judi lagi menang atau tidak maksudnya sampai punya komit masih ingin membangun di sejarah mati ya kalau masalah untuk nanti apa ya kalau manapolitik kalau saya nggak berbicara ke arah manapolitik ya ya itu ya udah kita mau dijalankan lagi ya bisa kita coba aja kalau ada yang namanya coba ya kan boleh nyokok boleh enggak kembali kepada keluarga peningkat dulu saya tahu bahwa Pak Wotato seorang itu ketika pandangan dengan begitu banyak persoalan dan maju apa-apa itu Pak Wotato mungkin sering diskusi pada dengan tentang masalah kemasrakan dan tersebut itu sepertinya semacam pembekalan lagi ya enggak terus bapak itu juga itu termasuk orang pintar ya rapornya terumur nilai 10-10 itu jadi apa pemuda marhen ya apa-apa ingkatan ketan pemuda Pekonang itu sampai tanda tangannya bapak berarti Pak Wotato dulu itu seorang aktivis organisasi itu biar itu sampai tanda tangannya itu kartu yang dikeluarkan itu bisa apa-apa yang mojo nyebrang itu gratis yang punya kartu itu begitu iya itu yang ikatan pemuda dan pelajar saya juga tahu kalau Pak Wotato saya pikir hanya seorang pendidik yang memang sudah berhasil ternyata ada juga masuk dalam dua organisasi kemasyarakatan yang orang masuk terus ketua-tua ini mengurus kooperasi Oh kooperasi ya Kaudi itu ya jadi penjangan menyerap dari pengalaman bapak dengan Pak Wotato dia seorang pendidik tentu di dalam menerjemahkan mengaprisi apa aplikasi kepada masyarakat itu itu pandangan juga mau mengambil ke inti-inti dari kejangkannya Pak nasional Pak Pak Wotato iya Bapak itu menekan namanya uang sing APT sing uang sing berguna bagi masyarakat orang yang baik itu harus berguna orang yang berguna bagi orang lain sehingga merasa menjadi orang iya yang namanya orang baik itu itu kejangkannya Pak Wotato iya kalau itu uang ragu no karu wang ingga mahasiswa wangnya jenisnya orang jenisnya orang jenisnya orang jenisnya orang jenisnya panggulet kalau seseorang ibu-ibu mar bagaimana kalau itu ya kalau itu orangnya udah kemudian keluarga-keluarga orang jenis yang setara sekandung ya Pak ya mulai dari Mbak Rilin Mbak Tim Almarhumov kemudian Mbak Is dan panjangnya yang terakhir ada lima-lima semuanya Sarjana Pak ya malah Mbak Ristin itu setara saya malah S2 ya Mt Mt ya S2 karena pernah ke Kupang juga nah tentu keluarga ini menurut penangkapan Pak Jeningan bahwa sebuah keluarga yang ideal itu memang harus berhasil dan menjadi seorang Sarjana Pak kemudian Pak Jeningan punya putra-putri itu memang komit untuk harus jadi Sarjana Pak kalau saya yang ini udah bisa hidup lagi maksudnya tidak perlu harus Sarjana bisa hidup sebenarnya maksudnya bisa mencukup belum ada yang mentah siapa ya belum-belum sama sekali empat-empatnya Oh iya yang Pak Jeningan punya putra-putri itu belum semua Oh iya Mas Bintang masih kuria yang dua masih SMA dan SMP Oke Pak Lurah terima kasih sekali lagi Pak Lawan Rubianto yang pada siang hari ini telah memberikan begitu banyak inspirasi bagi kita dan saya juga baru tahu begitu perjalanan karir dari Pak Lawan Rubianto itu ternyata sangat inspiratif dan menurut saya sangat dramatis juga dari kalau dilihat dari awal-awal tadi Pak Jeningan nomadu sebagai kepala desa yang pertama maupun yang tidak punya program cuma mau nonton desa ya intinya itu Pak Lurah ternyata di awal hanya mau nonton desa secara apa benar-benar apa namanya tulus dan ikhlas itu termasuk yang tadi dana saya bilang itu termasuk saya termasuk pelopor transparansi anggaran juga yang yang artinya dianggap tidak bermasalah inilah ini kan ini dari anggaran nih desa itu dapat berapa juta berapa ratu juta untuk apa ini semua disini udah biar masyarakat biar membaca Oh ya papan depan itu ya ini MMP besar ya itu program-program satu periode pemerintah dan itu harus diselesaikan semuanya Iya semuanya dan itu menurut panjang juga bisa terselesaikan bisa nah itu kan dulu enggak ada gitu ya dulu dengan saya adanya ini terus dari diadakan terinspirasi terus semua anggaran harus bisa kayak gini jadi tiap tahun itu memang papan lama diganti karena dananya kan berlaku ya berbeda-beda nanti kalau Tuhan bangun apa itu coba detail sehingga masyarakat kita datang sini Oh tahu nih program jalannya Pak Lurah disini tuh ini ini begini ya ya sejak saya saya langsung saya transparansi anggaran ini ya saya itu nggak ada masyarakat untuk bisa-bisa segera segera silahkan baca-baca tadi Badan bilang harus seketak mungkin supaya jangan sampai terjadi penyelewenan sekecil apapun karena sekarang kita korupsi 100 ribu saja sudah masuk mungkin terakhir Pak Bawawan Terima kasih sekali lagi pesan-pesan panjen dengan bahwa tentang masa depan di sekal mati pertama kemudian yang kedua khususnya generasi muda penerus ke desa tegal mati itu pandangan mengharapkan bagaimana bahwa bahwa sebagai tokoh masyarakat di desa kemudian yang sekarang ini kita harus bersama-bersamaan ya kayak petani itu kalau seandainya nanti panem ini ditentukan panah ini sampai ini itu harus rentak-rentak ini kalau saya lihat di rumah serba tekan mati itu banyak-banyak kan petani lainnya itu paling tidak itu kan ini tapi gampang itu semakin turun jadi lainnya panen bisa tiga kali empat kali tekan mati cuma setan berarti bukan kelemahan dari dari pimpinan tapi memang masyarakat ini kelihatannya dampak dari dulu yang itu reformasi dan urat kebebasan Oh ya harus melancur bebas penghubungan sepertinya dalam tanah tutip-tip dipaksa iya tapi bagus hasilnya kalau sekarang nggak bisa memaksa-maksa gitu itu disuruh apa sebar benih sebar benih udah lupa ketanya sebar benih ternyata mau itu dijual lagi itu kayak anten-anten angin ya itu jadi setahun cuma panik dua kali padahal dulu tuh sampai empat kali bahwa iya tiga kali paling tidak dalam satu tahun tiga kali kalau pendapatan perkapitasi itu tanya kan kita ada turun makanya saya lihat cara fisik ya ini rumah galmati itu hampir 100% tuh bagus-bagus lah saya terus yang program baru Mas pemerintah ini yang IP 400 itu indeks panen empat kali itu 400% ini kalau di dalam mati sudah mati tidak bisa mencapai ke situ sekarang mungkin itu nggak bisa kalau bisa panen tiga kali aja sudah bagus kalau sekarang depannya berapa kali dua kali hanya dua kali saja iya setahun nunggu yang pertama nanam diserang tikus diserang sama kalau menyangkut masalah pamung-pamung desa kompak-kompak mulai dari awal ya ini sudah jalan-jalan sudah terpatah semua itu ya didi itu yang kau jatuh siapa udah bisa siapa itu itu tiap minggu itu ada rapat pamung saya setiap bulan rakyat berguna sih untuk apa gimana ya sudah dikerjakan sampai gimana dan apa yang mau dilakukan itu sama monitor terus maka dari itu ini kan tahun ini project kemudian termasuk contohan iya persetan nanti apa termasuk apa ya APB desu yang yang tadi belum Pak Bapan belum sampaikan tentang generasi muda kira-kira pandangan menghimbau atau semacam apa ya sarang atau impuan kalau generasi muda kalau yang HP jadi jadi untuk yang positif yang yang positif yang mereka menghasilkan belum banyak yang bisa-bisa itu sekarang berkampung itu berkampung ya apakah di dana desa itu ada pembinaan generasi muda wira swasta atau apa Pak harus di dalam ini apa apa yang di depan itu ada semacam pemberdayaan pembina tapi dikasih pinjaman dari kas desa kalau pinjaman itu sebetulnya banyak sekali ada ada PPK itu ada kalau masyarakat tanggapannya bagaimana kalau itu peluang besar untuk untuk menjam maksudnya pembina apa kan bisa saja mungkin pembuatan produksi apa ini banyak yang itu pinjam untuk model dari BRI beri aja mau kantoran disini kok justru ke BRI pinjamnya dia mau pinjam mau berusaha nggak usah ke BRI di depan rumah tanda tangan malu baru pencairan ngambil di sana iya untuk menurut pengembangan sarjana-sarjana S2 saat eh apa sarjana muda S1 dan S2 itu cukup banyak Pak di desa sini kalau dulu yang saya tahu tiap tahun itu banyak yang mengajukan semacam apa ya keringangan biaya gitu loh untuk biasa-biasis Pak itu harus tanda tangan Pak 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 desa ya akhir-akhir ini sekolah dasar galmati saya juga disitu berpulau lulus dari situ juga tahun 70-70 masalah yang terakhir ini sekolah dasar galmati saya juga disitu berpulau lulus dari situ juga tahun 70-70 masalah saya dengar ini kalau menurut saya muridnya itu katanya sudah habis habis nah itu kira-kira menurut panjang nanti kan masih menjatuh selama dua tahun tuh gimana nanti ya akhir-akhir itu kalau dari peraturan dari kementerian pendidikan harus ditutup iya ditutup muridnya nggak nyampe 40 sekarang berarti banyak tidak punya kemenangan untuk misalnya menghubungi itu jadi memang kemungkinan kalau peraturannya gitu seandainya saya paksakan rumah anak sekolah usia sekolah kalau jumlah penduduknya jumlah penduduknya yang tidak ada tapi anak-anak selesai itu kita juga nggak bisa menyalahkan warga sekolah memang-memang sikonnya sudah seperti itu dan beda sama dalam bulu termasuk TK juga Pak iya lebih parah lagi lebih parah lagi kalau saya hitung yang usia sekolah seandainya sekolah disini aja cukup tidak cukup tidak jangan cukup kotanya itu itu kan banyak yang bilang mau sekolahnya ngoboh apa itu itu kalau kemana saya terus saya ditunggalkan posisi dengan anak-anak itu saya jumlah nggak nyampe nggak nyampe ke orang itu berarti nanti Departemen Dedikan ke Kabupaten atau provinsi atau pusat itu berat untuk menutup sekolah iya nah itu nanti gedungnya biaya Pak itu yaudah kembali ke desa maksudnya dimanfaatkan untuk apa ya bisa kan untuk gedung pertemuan oh iya betul bisa mendiri hati jadikan sebuah gedung gedung pertemuan iya pesta nikah misalnya bisa bingung makan gitu ya Pak iya ini nggak masalah sebetulnya iya warganya kan sekolah konol oh komite dengan biaya sekolah dengan desa itu pernah ngadang rapat warnasi tuh iya muntanya jangan bicara desa aja warganya kan sekolahnya konol padahal warganya nggak ada iya warganya semua warganya disitu aja jumlahnya nggak nyampe jadi nanti suatu saat mungkin anak-anak galmati bisa sekolah dinampe dan kesempatan iya karena disana jumlah penduduknya lagi banyak iya bisa ini gitu karena masih banyak warganya dan itu kalau banyak misalnya nyari dari warga sekitar tapi warga sekitar di sana juga kendalanya juga sesuatu kayak gitu ya saya bikin ini jangan cuma menelakkan harusnya punya inovasi ya inovasi punya program unggulan gitu nanti udah nggak usah nyari murid-murid datang sendiri kita berpikiran terburuk seandainya nanti sampai ditutup tentu Panjeringan punya ide tadi untuk menjadikan sebuah apa Aula Aula dimana masyarakat mungkin tentu disesuaikan dengan penggunaannya ada Aula resepsi pernikahan atau apa kan bisa kalau itu iya tapi saya nggak malu sampai rehat jangan sampai merubah dari penggunaan yang utama oh iya menurut saya itu termasuk cagar bedanya iya betul mungkin di ya saya juga mungkin di dalam halaman depan eh di dating itu mungkin dipakai untuk semacam pendopo bisa iya makanya untuk rentas kesenian atau apa kalau disini kan terbatas sekali dan kadang-kadang juga bertabar dengan acara kurang iya baik Pak Wawan terima kasih mungkin ada yang perlu disampaikan lagi kepada masyarakat kalau untuk terakhir kan iya itu tadi saya bilang kebersamaan 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 di dalam bermasyarakat iya termasuk yang tadi yang bertahan intabil kita mau apa program pemerintah kan IP 400 400% bisa panen 4 kali itu kalau seandainya itu bisa terlaksana ya itu nanti kita makmur lagi seperti masa kedayaan beberapa waktu yang lalu iya karena sampai surplus apa tangan baik pemirsa sekalian demikian pembicaraan yang cukup panjang dan tentu ini menjadikan sebuah eh momen yang bagus saya bersyukur bisa bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemimpin Bisa Tegal Mati yaitu Bapak Wawan Rubianto Utarto SP demikian liputan saya pada siang hari ini terimakasih cuma penuhun sekali Pak Lura telah memberikan inspirasi yang sangat banyak terutama bagi mungkin terakhir Pak ya untuk imbuan dari para perantua Pak Pak Lura itu banyak sekali yang di perantuan Pak apa yang kontribusi kira-kira yang dibuat jelit buat hanya imbuan mungkin kira-kira perantuan kalau bisa ya tiap tahun bikin acara kan dulu Pernah bisikin acara reuni iya kayak semacam reuni kan dulu di ini ada temuan disitu saling apa ya oh oke terima kasih Pak Lura sekali lagi dan para perantua di Kalmati kiranya seperti yang Pak Suratin katakan itu pesan jangan sampai sekali sekali melupakan melupakan kampung halaman kiranya bisa menjadi apa pengetahuan bagi kita semua dan juga apresiasi inspirasi edukasi bagi masyarakat Kalmati khususnya ini karena terkait dengan dokumentasi pembuatan video sejarah di set Kalmati nanti pada saatnya nanti saya akan serahkan dokumen atau berupa flash di situ kepada Pak Wawan terima kasih sekali Pak Wawan kiranya sukses dan sehat selalu salam untuk keluarga